Pelatih Jepang tak pernah melihat lebaran tercipta gol, kembali jadi trending topik di Jepang. Pelatih Tokyo Verdi tertawa saat diberi tanggapan tentang lebaran arhan. Teknik lemparan pertama arhan kembali menjadi trending topik dunia setelah gol timnas Indonesia ke gawang Jepang lewat lemparan jauh. Para pakar sepak bola dunia kebingungan dengan teknik yang digunakan arhan dengan melakukan lemparan keras dengan posisi sejauh itu. Pasalnya kerasnya lemparan tangan dengan tembakan menggunakan kaki sama kerasnya. Dan tak hanya itu saja, namun aksi arhan juga memiliki akurasi yang sangat baik. Hal itulah yang membuat pakar bola Jerman kebingungan dengan teknik yang dilakukan arhan dan mengatakan ini adalah hal baru di dunia sepak bola. Teknik ini sangat sulit ditiru dan Indonesia sangat beruntung mempunyai senjata unik seperti arhan. Karena sampai saat ini belum ada negara yang mampu mencetak gol dari set pelai lemparan ke dalam. Indonesia bisa dikenal dengan pemilik senjata menyerang lemparan jauh setelah nama Pratamarhan kembali melambung tinggi di Piala Asia. Bahkan kegaduhan sempat terjadi di band Jepang, di mana para pemain, staff, dan pelatih tak percaya Jepang tak jadi clean fit. Pelatih Jepang ngamu karena gol begitu mudah bersarang. Padahal Moriasu sudah mengira timnya di laga ini akan melakukan clean fit untuk pertama kali. Di sesi wawancara pelatih Jepang mengungkapkan bahwa dia tak pernah melihat teknik lemparan seperti itu. Karena memang bolanya tak bisa untuk ditangkap langsung. Tentunya itu merupakan kelebihan Indonesia memiliki Pratamarhan setelah dirinya diremehkan oleh Zion Suzuki sebelum laga berlangsung. Saya kira akan mendapatkan clean fit yang pertama, namun semuanya buyar setelah Arhan melakukan lemparan yang indah. Ungkap Moriasu Namun yang unik, lemparan Arhan sedang trending di Jepang. Dan pastilah akan ada sedikit penyesalan dengan jajaran staff Tokyo Verde saat melepas Arhan musim ini. Dan salah satu media mendatangi mantan klub Pratamarhan. Pelatih Tokyo Verde hanya tertawa ditanyai media tentang kehebatan lemparan Arhan. Pasalnya pelatih Tokyo Verde tahu lemparan Arhan itu merupakan senjata berbahaya di dunia sepak bola. Namun sayangnya manajemen memutuskan untuk tak memperpanjang kontraknya. Hal itulah yang membuat pelatih Tokyo Verde sudah tahu ending pertandingan Indonesia melawan Jepang. Dan pastilah ada blunder saat Suzuki meremehkan lemparan Arhan. Ya kami sudah pernah lakukan itu waktu di Piala Kaisar lalu. Dan jika terus diasah saya tahu itu akan membuat sangat berbahaya. Ungkap pelatih Tokyo Verde Nah menurut kalian gimana nih gengs aksi Pratamarhan di laga melawan Cupang kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!